Bahas One Piece Chapter 1082, Lord Buggy Mengincar One Piece Tenang, kita harus tenang ya bahas chapter ini Karena chapter ini tuh bener-bener mantep banget Selain judul dari video ini, ada poin yang gak kalah menariknya Tapi sebelum itu, aku minta maaf ya guys ya, telat banget nih reviewnya Biasalah, pokoknya kalau aku review chapter itu sampe telat Apalagi ini juga aku telat change all men sama one punch men Itu karena banyak kerjaan Dan apalagi sekarang ada si Luffy anakku Waktunya terbatas banget buat konten asli Nah, ayo kita masuk ke dalam pembahasannya Cover story dari chapter ini merupakan request dari pembaca yang berjudul Chopper Memakan Zeus Yang Dikiranya Sebagai Arum Manis Aduh, lucu-lucu ya request para pembaca itu Dan judul dari chapter ini adalah Ayo Pergi Dan Ambil Di pembukaan aja, kita langsung dikagetkan dengan berita Bahwa Wakil Admiral T-Bone Terbunuh But the way, dia pernah muncul di Water 7 ya Lalu di markas pusat angkatan laut, Sengoku dan Suru Sedang membahas tentang kejadian ini Ternyata T-Bone ini terbunuh oleh warga sipil saat berada di kerajaan PP Sebuah kerajaan dimana warganya itu banyak yang meninggal karena kelaparan Yang mana pelakunya ini ternyata mengincar bonti T-Bone yang diberikan oleh Cross Guild Sengoku pun mulai sadar bahwa Cross Guild ini sudah tidak bisa diremehkan lagi Dan mereka harus segera diatasi Atau hal itu akan memperburuk keadaan di angkatan laut Sengoku yang melihat Hina lalu bertanya Garp ada dimana Hina dengan santai menjawab Dia bilang ingin pergi menyelamatkan Kobe beberapa hari yang lalu Jadi dia mungkin akan bergabung dengan Sword Dan pastinya Ku Jaku juga ikut Sengoku dan Suru kaget Jangan bilang mereka ke Hashinosu Kokil ini, kakek tua ini kokil asli Kita lalu dibawa ke Pulau Karaibari di New World Markas Buggy dan Cross Guild berada Kita lalu melihat ada seorang pria yang menangis dan berkata Bahwa dia berterima kasih karena keluarganya sudah mendapatkan hadiahnya Bagi langsung menyelamati Jangan sungkan begitu Kau sudah membunuh salah satu wakil admiral Kau ini penjahat Jangan lemah begitu Gia ha 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 Ternyata orang ini adalah orang yang sudah membunuh wakil admiral T-Bone Anjir Kayak kakek-kakek gini padahal Bagi lalu berkata Perbuatanmu membuat angkatan laut terkejut Mereka pasti akan mengincarmu Pria ini lalu menjawab Lebih baik aku tidak bisa menemui keluarga ku lagi daripada melihat mereka mati kelaparan Bagi lalu melanjutkan Beristirahatlah kawanku Kami akan menjagamu disini sebagai seorang bajak laut Ini orang kaget Lah kok jadi bajak laut Para bajak laut yang lain pun meyakinkan orang ini agar bergabung Apalagi yang mengajaknya adalah salah satu Yonko Si bagi Dan suasananya disini semakin ramai Ya karena mereka ini fans garis kerasnya Bagi ya Tapi tiba-tiba ada bajak laut yang datang menyela nih Dan memberitahu bahwa mereka sudah menyelesaikan kapal bajak laut crosskill Yang ternyata urusan kapal ini emang yang bertanggung jawab itu adalah si bagi Tapi diserahkan kepada anak buahnya Dan wujud kapalnya jadi begini guys Ajar kepalanya bagi banget Bagi bener-bener terkejut melihat kapal ini Dan dari belakang krokodil dan mihawk datang Kau mengira kami akan menggunakan benda ini Ayo bicarakan ini di ruang pertemuan segera Dan bagi pun diajak pergi sama mereka berdua Disini bagi sudah dihajar dan kepalanya malah digantung Krokodil dengan acuh langsung ngajak rapat nih Kesadaran masyarakat akan crosskill meningkat Seperti yang sudah kita rencanakan Angkatan laut juga mulai memahami ancapan yang kita berikan Kita harus mempunyai pengaruh yang tidak tertandingi Untuk mewujudkan keinginan sempurna kita Dan menjadi sebuah negara militer yang kuat Tapi sebelum itu kita perlu kekuatan yang luar biasa kan Jawab mihawk Bagi yang mendengar hal ini merasa kecewa Ini salah Ini bukanlah kehidupan yang aku mau Bagi disini langsung menyelah Kalian ingin mendapatkan kekayaan dan kekuatan kan Kalian pasti akan marah padaku jika aku berkata seperti ini Bagaimana bisa kalian menyebut diri kalian bajak laut dengan rencana seperti itu Apa yang kalian rencanakan itu justru terbalik Kalian pasti sudah tahu kan Kalau Akagami Shanks mulai bergerak juga Kami berdua pernah menjadi krunya Raja Bajak Laut Tapi karena suatu hal kami tidak bisa pergi ke Loftail bersama dengan yang lain Sekarang coba katakan padaku Apa tujuan kalian? Ketika aku berlayar bersama Shanks Dia sangat penuh dengan potensi Aku sadar bahwa aku tidak bisa menandinginya Makanya aku mengurungkan mimpiku itu Lalu kita dibawa ke 24 tahun yang lalu Flashback dikit nih Saat Roger sedang dieksekusi Ternyata Shanks dan Bagi ini berdebat disini Bagi disini protes Kau sendiri kan yang bilang kalau kau dan krumu akan mencapai Loftail suatu hari nanti Shanks Tapi Shanks menjawab Itu benar Tapi aku berubah pikiran Setidaknya untuk sekarang Aku belum siap untuk mendapatkan One Piece Tapi aku akan tetap menjadi bajak laut Bagi disini benar-benar kecewa Karena dia berpikir bahwa Shanks lah yang akan menjadi Raja Bajak Laut berikutnya Shanks selalu berkata Ikutlah bersama aku Bagi Bagi disini jelas menolak Aku tidak akan mau bergabung dengan mudasar pengecut Dalam hati Bagi dia beranggapan bahwa Shanks ini tidak ingin mengikuti jejaknya Goldie Roger Dan dia pun pergi meninggalkan Shanks Lalu kita dibawa ke timeline sekarang lagi Dimana Bagi masih aja ngomel disini Shanks yang payah itu sekarang mulai bergerak Dan entah karena keberuntungan atau bagaimana Aku sekarang bisa setara lagi dengannya Dan kalau memang keadaan sudah begitu Lebih baik aku katakan langsung saja Aku ingin menjadi Raja Bajak Laut Kekayaan, kekuatan Kenapa kita tidak ambil semuanya saja sekalian Ayo kita cari dan ambil harta karun paling hebat itu Krokodil yang kesal langsung memukul Bagi Kau ini sudah gila ya Ingat kami membiarkanmu hidup hanya karena posisimu yang menguntungkan Kami tidak sedang bermain-main sebagai Bajak Laut disini Ini adalah bisnis yang serius Kau bahkan tidak tahu apa-apa dan tidak punya rencana Mihawk menambai, kau pikir kami mau bertarung begitu saja Melawan Rambut Merah, Kurohige, dan Sitopi Jerami Anjir guys, Luffy disini sudah diakui sama Mihawk Bagi masih ngeyel Ini adalah lomba mencari harta karun Kita hanya perlu lebih cepat dari yang lainnya Aku tunjukkan padamu Kata-kata yang akan membuat para Bajak Laut bersemangat lagi Dan juga yang menjadi alasan kenapa mereka semua berlayar Serius guys, bagian ini bikin aku merinding banget Dengan dendin musik pengeras suara Bagi langsung berkata Hei kalian semua, apa mimpi yang membuat kalian berlayar ke lautan? Yang lainnya denger nih, para Bajak Laut tahu ini bagi arahnya mau kemana Kalian selalu mempertaruhkan nyawa setiap saat Lalu kenapa kalian melupakan teriakan yang ada di dalam hati kalian? Ini adalah kesempatan kita Ini adalah waktu bagi kita untuk berlayar Untuk mencapai apa yang paling kita inginkan Ini adalah waktu di mana akhirnya kita akan pergi dan menemukan One Piece Waduh guys, semuanya langsung bersemangat disini Terharu sumpah Aku terharu loh Di saat semuanya udah mulai panas Disini Mihawk dan Krokodil malah tambah marah Momen ini gila guys, sumpah Kita lalu dibawa agak menjauh nih Di Kerajaan Kamabaka di Grand Line Dimana para wakil kapten revolusioner Usiano, Ahiru, Giambel, dan Ciron Sedang berada di tepi pantai Dan mengawasi sebuah kapal yang sedang mendekat Si Giambel disini malah ngajak taruhan nih Aku bertaruh itu adalah kapal musuh Ada yang mau ikutan? Ciron menjawab Aku bertaruh 1 juta bahwa itu adalah sapu yang kembali dengan selamat Yang ternyata itu benar-benar sapu Ete, sapu akhirnya selamat guys Dragon dan Ivankov langsung dilaporin tentang hal ini Di tepi pantai mulai rame banyak orang Sapu disambut hangat oleh teman-temannya Dia langsung berkata Itu adalah kapal orang-orang dari Lulusia Aku akan jelaskan nanti Tapi tolonglah orang-orang ini lebih dahulu Teman-temannya ini pada kaget Bukannya Lulusia itu adalah pulang yang sudah hilang Kok warganya bisa ada disini? Koala langsung menedang sapu dan berkata Kenapa panggilan radiomu tiba-tiba mati? Sabu menjawab Maaf koala Semua panggilanku diawasi dengan ketat Aku menggunakan kode 3 ketukan seperti biasa Untuk menunjukkan aku baik-baik saja Memangnya kau tidak dengar ya? Aku bahkan sedang tidak berada di Lulusia saat kejadian itu Belo Betty pun menghampiri para warga Lulusia ini Kuingatkan pada kalian ya para pecundang Lulusia Kalian sudah jauh-jauh sampai disini Apa yang terjadi pada kampung halaman kalian Memang sangat disayangkan Tapi ku dengar bahwa kalian ingin bergabung dengan kami Langsung pada jawab Ya itu benar Kalau begitu Hal pertama yang harus kalian lakukan sekarang adalah istirahat Kita akan membahas kelanjutannya nanti Kita lalu dibawa ke sebuah ruangan Dimana Drago dan Ivankov ini sedang menemui Sabu Jadi kayak rapat rahasia begitu Sabu lalu memulai obrolan Aku sudah dengar tentang Kuma Drago lalu menjawab Maaf tentang hal itu Kami membuat kerja keras kalian sia-sia Dia sepertinya sudah diprogram untuk kembali ke Marijua Jika terjadi sesuatu Ivankov lalu berkata Sabu Sebenarnya apa yang ingin kau katakan Sampai-sampai para kapten juga tidak boleh tahu Sabu lalu menjawab Itu karena nyawa mereka akan terancam Jika mengetahui hal ini Telah terjadi masalah besar yang terjadi saat referi Aku akan katakan pada kalian semua Apa yang sebenarnya terjadi di Marijua Dan chapter ini selesai Aduh gila guys chapter ini Sumbah Sebenarnya ya kalau kita mau bahas Poin di chapter ini itu gak terlalu banyak Tapi setiap poinnya itu gila banget Pertama Lord Bagi mengincar One Piece Di chapter ini ya Kita mendapatkan momen yang benar-benar mengharukan banget Sambil menentang Krokodil dan Mihawk Bagi ternyata berencana untuk pergi dan menemukan One Piece Agak kaget ini ya Karena dulunya Dia itu ternyata percaya Bahwa Shanks adalah Raja Bajak Laut berikutnya Tapi dia kecewa Karena Shanks sepertinya tidak ingin mencari One Piece dengan cepat Yang membuat mereka berpisah jalan Tapi setelah Bagi menjadi Yonko Dia merasa entah karena keberuntungan atau apa ya Jadi setara dengan Shanks nih Apalagi setelah Shanks memulai pergerakannya Untuk mengambil One Piece Disini Bagi pun jadi gak mau kalah Karena bagaimanapun Menjadi Raja Bajak Laut Dan mendapatkan One Piece Adalah impian setiap Bajak Laut Anjir Respect asli sama Bagi Itu berarti yang mulai mengincar One Piece Sekarang ada Manggidi Luffy Shanks Buruhige Ketambahan Bagi Anjir guys Empat Yonko Ngincar One Piece ini bakal kayak apa coba ceritanya Kedua Alhamdulillah Sabu selamat Di chapter ini Sabu akhirnya kembali ke kerajaan Kamabaka Dan terlihat baik-baik saja Karena ternyata saat insiden musnahnya Kerajaan Lulusia Sabu tidak sedang berada di pulau itu Mungkin dia sudah berlayar bersama warga Lulusia lainnya Karena mungkin dia sudah virasat akan terjadi sesuatu di Lulusia Tapi kapalnya belum jauh-jauh banget Jadi dia bisa melihat Kejadian Lulusia hancur Setelah sekian lama guys Dari chapter 1060 Terus di chapter 1082 Kita bisa lega karena Sabu selamat Ih lama banget tuh Ketiga Sabu tahu rahasia Setelah Sabu diperlihatkan ternyata selamat Sabu langsung mengajak Dragon dan Ivankov Untuk berbicara secara rahasia Karena dia ingin mengatakan bahwa Telah terjadi masalah dengan referi Atau pertemuan para raja Dan dia ingin menceritakan Apa yang sebenarnya terjadi di Marijoa Kira-kira apa nih Apa yang terjadi Sampai membuat Cobra Ayah Vivi ini sampai meninggal Dan Vivi harus kabur bersama Wapol dan Morgans Sabu bilang Masalahnya itu ada di referi Di pertemuan para raja Cobra mati Anjir aku masih gak bisa bayangin ya Apa yang sebenarnya terjadi nih Apakah mungkin Cobra mengucapkan sesuatu yang Rahasia banget Sampai-sampai pemerintah dunia itu gak suka Dan akhirnya Cobra dibunuh sama pemerintah dunia Atau mungkin Cobra memiliki sesuatu Yang tidak dimiliki oleh para raja Yang datang ke referi Tapi mereka semua menginginkan hal itu Yang akhirnya terjadi pertarungan Untuk memperbutkan hal itu Yang menyebabkan Cobra tewas Dan Vivi harus kabur bersama Wapol dan Morgans Nah itu adalah pembahasan One Piece chapter 1082 dariku Seperti biasa guys Komentar, tanggapan, teori Silahkan drop Di bawah